ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya oke teman-teman salam satu hobi teknisi minang di bidang elektro ya di video ini saya akan review sekalian tes ya teman-teman teslot yang yaitu smps ini ya ya kata si penjualnya sekitar 10 ampere ya teman-teman nanti akan kita teslot di akhir video ya oke dan smps ini kepanjangannya yaitu switch mode power supply ya teman-teman ya fungsinya sama dengan trafo besi biasa ya topo trafo konversional tapi ke kalau soal harga smps ini lebih murah ya teman-teman dan dan kalau ukuran smps ini lebih lebih kecil dan lebih ringan ya teman-teman dan banyak di pasaran yang menjual berbagai jenisnya ya ada yang volnya besar ampernya besar ya teman-teman sesuai harga dan budget masing-masing ya teman-teman Oke ya teman-teman untuk secara teori smps ini walaupun trafonya kecil ya tapi bisa menghasilkan arus yang besar ya teman-teman beda dengan trafo besi ya teman-teman tapi ya teman-teman smps ini apabila input pln yang 220 volt itu turun turun naik ya teman-teman otomatis mosfetnya bisa panas dan bisa jebol ya teman-teman beda dengan trafo besi ke trafo besi kalau pln-nya turun itu tegangan outputnya juga turun ya teman-teman tapi tidak menyebabkan trafo itu panas kecuali konslet ya teman-teman yang 32 volt 45 sama 65 kalau nggak salah teman-teman untuk variasinya ya dan ini ini output output utamanya ya teman-teman plus ground dan min ya ini 45 volt ya CT 45 volt dan sudah ada extra nya ini teman-teman extra nya 15 volt yang CT dan 12 volt ya ini kalau dilihat secara fisik ya teman-teman cukup bagus ya tapi ini kalau dilihat nih bentuknya kecil seperti ini mungkin bisa mengeluarkan di bawah 5 ampere ya teman-teman ini saya beli paketnya yang belum solder ya teman-teman cuma PCB dan komponen-komponennya ya belum disolder ya oke ini sudah saya solder keren teman-teman oke langsung kita coba tes load eh teman-teman op kita tes load eh oke kita pasang dulu nih saya pakai beban jadi tiga ya akhirnya menjadi 55 ohm ya kalau nggak salah nih oke ini kita pasang pakai min nya ya untuk ngetes lotnya yang mainnya kita sambung sini atau yang plusnya kita sambung ke resistor lotnya ini ya dan man resistor daming lot ya dan 6 dan mini kita sambung ke plus positifnya ya positif dari sini oke lalu kita shotkan ya teman-teman Oke Oke kita tes dulu ya teman-teman ya nyala nih dan tegangan di sini 45 volt ya teman-teman 45 ct ya tapi kalau ini menjadi kali dua ya teman-teman kena plus plus langsung ke min ya oke kita coba tes slotnya oke 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 kelihatan teman-teman Hai 8 Amper ya ini agak cepat oke ya teman-teman itu hasilnya airman 45 volt ya 45 volt atau 8 Amper ya teman-teman oke lumayan ya teman-teman tuh tes lotnya sudah selesai ya teman-teman kita coba tes tegangannya ya teman-teman teman-teman antara plus gct berapa ya ya nih teman-teman sekitar 49 volt ya teman-teman kalau 50 ya teman-teman sekitar 45 volt ya benar nih sekitar 47 volt ya nggak pelur nih teman-teman tuh 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 apanya dari kron ke min pas seimbang ya ya 46 ya teman-teman 46 volt oke bagus kita cek balik ya kalau ada arus seperti ini reman jangan di pegang inputnya ya teman-teman bisa ya min sebelah sini ya coba cek ya tuh esteranya kita coba cek tegangnya ya teman-teman tengah-tengah plusnya up berapa nih ya 15-15 volt ya teman-teman dan minnya 15 volt oke 14 volt ya teman-teman oke 10 volt ya teman-teman esteranya agak kurang dikit ya teman-teman tapi nggak papalah oke ya teman-teman untuk kesimpulannya ya teman-teman ini lumayan bagus ya teman-teman dengan harga 85 ribu ya atau yang bisa kalau yang sudah jadinya 120 ribu ya teman-teman tapi bisa mengeluarkan 45 volt 8 ampere ya teman-teman lumayan nih oke cukup lah untuk dua transistor final ya teman-teman oke untuk pengetesan ke powernya nanti di video saya selanjutnya ya teman-teman oke sampai jumpa oke ini aja video kali ini ya teman-teman sampai jumpa di video saya selanjutnya selamat menikmati 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 Terima kasih.